Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tau Pada video kali ini, Admin Roger kembali lagi membawakan sebuah film untuk kalian nih guys Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang apartemennya dimasukin orang asing Kira-kira apa aja yang bakal dilakukan ya? Sebelum kita lanjut color filmnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya guys Support dari kalian sangat berarti Kalau sudah siap, mari kita tonton Let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang dokter yang sedang mengoperasi pasien Terlihat dokter itu bernama Juliet Dokter itu terlihat sedikit cemas karena dia baru saja diputusin oleh pacarnya Karena diputusin oleh pacarnya, maka Juliet saat ini tinggal di hotel Karena selama ini, dia tinggal bersama pacarnya Karena biaya hotel yang mahal, maka dia pun berencana untuk menyewa apartemen di sekitar tempat kerjanya Kaligus melupakan semua hal tentang mantan pacarnya Setelah itu, Juliet akhirnya mendapatkan sebuah apartemen yang memiliki fasilitas lengkap dengan harga murah Dari seorang laki-laki yang bernama Max Dia adalah seorang cowok jomblo yang memang hanya mengurus apartemen ini saja Max juga orang yang sangat ramah Sehingga Juliet pun memutuskan untuk menyewa apartemen itu saja Keesokan paginya, Juliet saat itu baru saja pulang berolahraga Dan dia dikejutkan dengan adanya sebuah hadiah di depan pintu apartemennya Dia mengira bahwa itu adalah hadiah dari Max Namun tiba-tiba terlihat bahwa ada kakeknya Max yang tampak menantap Juliet dengan tajamnya Dan kita tidak tahu apa tujuan dari tatapan si kakeknya Max ini Sepulang Juliet kerja, Juliet pun berterima kasih kepada Max karena sudah memberikannya hadiah Akan tetapi, Max bilang kalau hadiah itu berasal dari kakeknya, bukan dari dirinya Entah apa tujuannya, Juliet pun merasa takut melihat gelagat dari si kakeknya Max Lalu scene berpindah, dimana saat itu Juliet sedang mengadiri pesta bersama teman-temannya Dan tiba-tiba tanpa disengaja, Juliet bertemu dengan Max Lalu saat itu, Juliet pun berkata kepada Max bahwa dia ingin pulang jalan kaki bareng Dan sepertinya Juliet tertarik dengan si bujang keren ini Pada saat jalan pulang, Juliet pun menceritakan tentang kehidupannya Dimana dia baru saja ditinggalkan oleh mantan pacarnya dan merasa sangat galau Begitu pula dengan Max yang menceritakan bahwa dirinya juga sudah lama sendiri tanpa kekasih Karena Max adalah orang yang tidak percaya diri dan tidak jago merayu wanita Sesampainya di apartemen, Juliet berniat memberikan hadiah spesial kepada Max berupa cipokan Namun hal itu ditolak oleh Max Juliet sebenarnya yakin perasaannya dengan Max juga sama Apalagi dengan effort yang diberikan Max kepada dirinya Terlihat bahwa Max menyukai dirinya Kan tetapi, Juliet ternyata salah mengerti Dimana ternyata Max tidak menyukai dirinya Setelah itu, Juliet yang sedang bekerja selalu mendapat telpon gangguan dari mantannya yang bernama Jack Mantannya ini selalu mengajak Juliet untuk bertemu Kan tetapi, Juliet selalu menolak ajakan itu Karena dirinya sudah terlanjur patah hati dengan mantannya Lalu tidak ada angin, tidak ada hujan Max pun menelpon Juliet untuk makan bersama di apartemen Sebagai permintaan maaf karena menolak Juliet kemarin Saat makan malam bersama Max, Juliet merasanya aman dan aman Seperti saat dulu dirinya dengan Jack Begitupun dengan Max, dirinya merasa hidupnya lebih berwarna ketika bersama Juliet Akhirnya kali ini Max tidak menolak hal yang terjadi Dan terjadilah proses penanaman padi Akan tetapi, saat terjadi penanaman padi Terjadi sebuah flashback kejadian Dimana selama ini, yang mengintip Juliet adalah Max Bahkan Max sudah merencanakan semuanya sejak dari awal bertemu dengan Juliet Dimana dia pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan kakeknya Di saat itulah Max mengetahui bahwa Juliet membutuhkan apartemen dari papan informasi Dan pertemuan mereka di pesta bukanlah sebuah kebetulan Karena Max ternyata mengikuti Juliet kemanapun selama ini Terlihat bahwa Max sangat terobsesi dengan Juliet Bahkan dia memiliki akses rahasia menuju apartemen milik Juliet yang dia buat Lalu scene kembali ke Juliet dan Max yang akan melakukan nanaman padi Dan tiba-tiba Juliet mengingat Jack Sehingga dirinya menjadi bad mood Max pun merasa kecewa dan sedih Lalu dia pun langsung menutup pintu rahasia itu Kakeknya Max pun menasehati Max yang sedih Dan mengatakan bahwa Jangan terlalu terobsesi dengan wanita Karena ayah dari Max sudah membunuh ibunya karena cemburu Karena hal itu kakeknya Max bersikap judas kepada Juliet Agar Juliet tidak menjadi korban dari si Max Lalu beberapa hari kemudian Juliet meminta tolong kepada Max untuk memperbaiki ruangan yang penuh dengan kayu Dan disini terlihat bahwa Max sangat terobsesi dengan Juliet Dimana dia merasa sensasi dari Juliet Dengan menyentuh barang-barang bekas Juliet Bahkan Max sampai memacu cangkul pada bathtub tempat yang Juliet gunakan Ketika malam hari Juliet yang mengajak Jack untuk dinner pun diintai oleh Max Hingga membuat anjing peliharaan Jack menyadari adanya seorang pengintip Namun mereka tidak memedulikan hal itu Dan malah melakukan nanaman padi yang sangat penuh energi Max yang melihat hal itu pun merasa sakit hati dan menangis Lalu setelah Jack pergi Max pun menaruh obat bius pada anggur yang diminum oleh Juliet Setelah itu Juliet pun sadar bahwa ada yang aneh dari dirinya Karena dirinya selalu bangun kesiangan padahal dirinya tidak peratlat Karena curiga Juliet pun memasang CCTV agar dapat melihat apa yang terjadi Di sisi lain Max yang masih cemburu dengan Jack malah melampiaskan kemarahannya kepada si kakek Dan dengan psikopatnya Jack membunuhi kakeknya dengan cara menyutikan racun pada kakeknya Selain cemburu Max kesal karena selalu dimarahi oleh kakeknya Bahkan Max juga mengikuti Jack Dan dengan perasaan penuh cemburu Max pun menorong Jack hingga terjatuh dari tangga Sementara itu Juliet yang sudah di apartemen pun mengecek CCTV Mencari apakah ada sesuatu yang mencurigakan Namun karena Juliet tidak menemukan apapun Dia pun lanjut tidur Lalu Max kembali melakukan penanaman padi Namun kali ini Juliet sadar dan mengetahui apa yang terjadi Akan tetapi karena pengaruh obat bius Juliet tidak dapat melakukan apapun Dan kembali tertidur Ketika terbangun Juliet kembali terlambat Dan ketika akan bersiap-siap Dia menemukan adanya sebuah bekas tutup suntik Dimana itu adalah bekas tutup suntikan Max tadi malam Karena penasaran Dia pun menyimpan rekapan hari ini Dan langsung bergegas menuju rumah sakit Dia pun pergi ke laboratorium Dan akan menganalisa darahnya Untuk mencari zat apa yang berada di dalam darahnya Dan scene berpindah kepada Max Yang sedang memakai barang-barang Juliet untuk hal tidak baik Tanpa disadari Jack pun datang ke apartemen milik Juliet Jack juga menyadari bahwa ada orang lain Sepertinya di dalam apartemen ini Namun saat Jack akan ke dapur Dia menemukan sebuah ruangan rahasia Dimana ruangan itu adalah ruangan yang digunakan oleh Max Untuk bersembunyi dan menunggu Juliet Lalu tiba-tiba Jack diserang oleh Max Sementara itu Juliet pun menambil hasil darahnya di lab Dan dia terkejut karena ada banyaknya kandungan obat bius di dalam darahnya Sontak mengetahui hal itu Juliet pun langsung bergegas pulang Dia juga merasa bahwa Jack dalam bahaya Kan tetapi semuanya terlambat Dia tidak menemukan siapapun di dalam apartemen Lalu Juliet pun mengecek rekaman CCTV Dan dia menemukan rekaman CCTV Dimana ternyata Max sudah menyelinap setiap hari ke dalam kamar Juliet Dan betapa terkejutnya Karena Max selalu melakukan penanaman padi setiap Juliet tidur Juliet pun sadar bahwa alasan dia selama ini terlambat Adalah Max yang memberikan obat bius pada minuman yang dia minum Tak lama kemudian Max menatanginya Namun Juliet dengan cerdik malah pura-pura tidak tahu dan menahan semuanya Namun saat dia berusaha menelpon Jack Tiba-tiba Max kesal dan menyerang Juliet Hingga pertekaran pun terjadi Di saat Max lengah Juliet pun berusaha mengalahkan Max Kan tetapi Max berhasil lari keluar Dan mengunci semua pintu agar Juliet tidak dapat keluar Dan saat akan menelpon polisi Max pun menumbur Juliet dari belakang Untungnya Juliet berhasil menghindar dan bersembunyi di dalam kamar mandi Max akhirnya tetap berhasil menangkap Juliet Melalui kaca yang biasanya digunakan untuk mengintip Namun karena Max sudah melemah akibat Juliet Max pun menjadi tidak berdaya Melihat kesempatan emas Juliet pun berusaha kabur melalui jendela Dan tanpa sengaja dia menemukan Jack yang sudah metong dengan banyak darah Cara mengejutkan Max bangkit lagi Dan akan menangkap Juliet Namun dengan hebatnya Juliet pun berhasil membunuh Max Dengan menembakkan pistol paku Dan akhirnya Max pun metong Juliet pun berhasil membahaskan diri dari kegilaan Max Dan film berakhir dengan adegan dimana Juliet berhasil bebas Oke guys sekian dari alur cerita film The Resident Pesan moral yang dapat kita ambil Jangan pernah mudah percaya dengan orang lain Karena kita harus waspada Selain itu juga kita harus mengecek apabila kita tinggal di lingkungan baru Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Admin Roger undur diri dulu See you on the next video Bye bye Sampai jumpa